Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Susul di Kompas TV, independen, terpercaya. Selama 30 menit ke depan, saya Pancariski akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Saudara, masyarakat mendambakan pelayanan publik yang baik dari penyelenggaraan negara dan juga pemerintah. Bagi masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan publik di sejubah instansi pemerintah, boleh melaporkannya pada lembaga Ombudsman. Untuk itu, Ombudsman sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk dapat bekerja secara maksimal. Lantas, bagaimana Ombudsman menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan kasus apa yang mendominasi? Hal ini yang akan kita bahas bersama Bapak Robert Narendi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi. Pagi Mas Panca, pagi juga pemirsa Sapa Sulawesi. Sapa Sulawesi, baik. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Ismu Iskandar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Panca. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah, selamat pagi para pemirsa Sapa Sulawesi, dimanapun berada. Alhamdulillah. Nah, saya ke Pak Robert dulu nih, Ombudsman sebagai lembaga yang tentunya berperan penting untuk menjamin gitu penyelenggaraan pelayanan publik terselenggara dengan baik. Dan juga untuk peningkatan pelayanan publik itu sendiri. Nah, tapi kan banyak, Pak, warga mungkin Sulawesi Selatan yang belum paham atau belum mengenal apa itu sebenarnya Ombudsman. Nah, Pak Robert mungkin pertama-tama boleh menjelaskan dulu nih, Kepala Perwakilan Sapa Sulawesi, apa sebenarnya Ombudsman itu, Pak Robert? Ya, terima kasih. Ombudsman ini sudah berusia 23 tahun, Mas Panca. 23 tahun? Berdirinya bulan Maret tahun 2000, berarti sekarang 24, ya 23 menjelan 24 tahun ya. Ini adalah lembaga negara yang dulu 2000 hingga 2008, dia komisi negara. Baik. Komisi negara, kemudian 2008 hingga sekarang menjadi lembaga negara yang oleh undang-undang, undang-undang 37 tentang Ombudsman RI, memberikan mandat kepada kami kemenangan sebagai lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar minimal tidak terjadi maladministrasi. Baik. Syukur-syukur kemudian mempromosikan perbaikan dan inovasi dan sebagainya. Jadi tugas utama kita adalah pengawasan, lalu kemudian terjemahannya secara teknokratik adalah satu sayap ini terkait pencegahan, mencegah agar tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi malam administrasi dan pemimpublik, kemudian sisi lain adalah pemeriksaan. Kalau di dunia penegakan hukum ini seperti proses penindakannya, pemeriksaan ini berbasis pada pengaduan telaporan masyarakat, maupun inisiatif Ombudsman sendiri, jika kami kemudian menemukan ada masalah-masalah yang dialami warga terkait pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu tentang seluruh siklus hidup manusia ketika dia berhubungan dengan pemerintah, itu pelayanan publik Mas Panca. Baik. Sejak seseorang itu dalam kandungan ibunya, sampai dia dalam liang lahat, itu pasti berurusan pemerintah. Dalam kandungan mungkin dia butuh perawatan kesehatan. Betul. Kemudian ketika lahir, dia butuh administrasinya, akta kelahiran, dan sebagainya. Ya, duksapir nanti setelah itu, dan sebagainya. Kemudian dia tumbuh, mungkin butuh sekolah, untuk mengakses layanan pendidikan, dia pasti urusannya pelayanan publik, dan sebagainya. Sampai kemudian dia dewasa dan meninggal, meninggal pun butuh akta kematian. Jadi pelayanan publik ini memang seluruh yang terkait dengan siklus hidup seseorang, tapi tidak saja soal administratif. Karena pemahaman di publik, pelayanan publik itu adalah sesuatu yang urusannya dengan KTP, urusannya dengan perizinan. Iya, itu benar, tapi jauh dari itu. Tidak sekedar itu. Pelayanan administratif, iya, tapi juga pelayanan barang publik terkait dengan bansos misalnya, kalau penyebaran atau distribusi bansos, itu terkait barang publik itu. Ataupun jasa publik, jasa publik itu terkait dengan urusan kesehatan di rumah sakit, urusan pendidikan ketika, PPDB ketika mau masuk sekolah, dan sebagainya. Jadi memang hampir semua produk pemerintahan, dan bahkan juga lembaga non-pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, swasta, persorangan, ketika dia menyelenggarakan pelayanan publik, itu semua berada dalam rana pelayanan publik. Nah, apa yang dilakukan ombudsman? Ombudsman bertugas dan punya kemenangan untuk mengawasi semua itu. Agar pemerintah itu menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sesuai dengan etika publik, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan berbagai hal yang memang kita idealkan, termasuk standar pelayanan. Baik, berarti ini berkaitan dengan kepuasan masyarakat hadap kinerja pemerintah seperti itu, ya? Sangat ratat itu, ya. Birokrasi diharapkan patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan, publiknya puas. Nah, kepatuhan birokrasi dan kepuasan publik, itu adalah tanda awal dari kualitas pelayanan publik. Baik. Nah, ombudsman ini ada di seluruh wilayah di Indonesia, di seluruh provinsi. Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan sendiri. Nah, berarti ini kita sebagai warga sulsel, senang dong ya ada yang menjamin begitu kepuasan kita terhadap pelayanan publik. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri, Pak, eksistensi ombudsman itu seperti apa sih? Ada 21 kabupaten dan juga 3 kota yang harus Bapak wadahi seperti itu. Nah, itu bagaimana, Pak Ismo? Terima kasih, Mas Panca. Jadi, seperti disampaikan tadi bahwa ombudsman sudah hampir 23 tahun lebih ya. Khusus kita di Sulawesi itu hadir di tahun 2012. Jadi, pembentukan pertama kali 2012, kemudian sampai sekarang. Nah, khusus untuk secara aturan bahwa perwakilan merupakan sebenarnya perpanjangan dari ombudsman Republik Indonesia yang ada di pusat. Jadi, ini untuk mendekatkan pelayanan ombudsman kepada syarikat, maka dibentuklah 34 perwakilan di masing-masing provinsi. Nah, untuk kami di Sulsel, seperti diketahui, kita ada 24 kabupaten kota ya, dan termasuk provinsi. Untuk sebagai wilayah pengawasan untuk penyelenggaraan penang publik. Namun, tidak terbatas sampai situ, karena kita juga termasuk lembaga kementerian yang ada di wilayah Sulsel juga kita masuk area kita. Jadi, memang kalau kita lihat tadi penjelasan Pak Robert, itu agak sapu jagat kita semuanya. Nah, mekanisme umumnya seperti apa? Jadi, kita berharap bahwa lebih kepada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan di ombudsman. Jadi, ombudsman menjadi pintu terakhir dalam hal pengaduan pelayanan publik. Kita berharap seperti itu, sehingga yang sampai ke ombudsman betul-betul adalah persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh penyelenggara-penyelenggara pelayanan publik. Kita mesti berharap seperti itu. Meskipun dalam prakteknya, karena faktor urgensi dan lain-lain, maka ada saja yang bisa kita tangani secara langsung oleh ombudsman. Dengan mekanisme misalnya reaksi cepat ombudsman. Baik. Nah, berarti kalau boleh tahu nih Pak, di Sulawesi Selatan sendiri yang paling mendominasi ini pengaduan terhadap apa sebenarnya Pak Isma? Kalau kita lihat dari segi substansi, itu yang paling tinggi dari instansi terlapor ya. Pertama adalah itu agraria, isu substansi pertanahan. Baik. Kemudian yang kedua, ini agak dinamis dalam tiga tahun terakhir antara hak sipil politik dan kepolisian. Kepolisian. Baik. Hak sipil politik ini secara umum bisa dijabarkan bahwa itu terkait layanan-layanan oleh instansi-instansi pemerintah daerah. Nah, itu kalau dari segi substansinya. Tapi kalau dari segi demografi, untuk sementara sekarang kita hampir 50 persen laporan masyarakat yang kita terima, itu sebagian besar berasal dari Makassar dan sekitarnya. Untuk kabupaten-kabupaten di luar Maminasata misalnya, itu kita rata-rata aksesnya dari laporan yang kita terima, itu sekitar 5 persen kebawah. Baik. Dari rata-rata per tahun kita terima kalau kita rata-rata kan itu sekitar 300 sampai 500 laporan kepada Ombudsman Sulesal. Baik, lumayan ya Pak. Lumayan. Untuk segitu. Oke, baik. Saya masih akan tertarik untuk bertanya ke Pak Robert tentang kalau tadi dari Sulesal yang mendominasi adalah agraria. Nah, kalau nasional nih Pak, seperti apa? Namun, selesai data berusaha kami di Sapa Sulesal. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya. Untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022. Sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. Setelah sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang. Untuk memberikan waktu kepada masyarakat, memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih. Rumah Pemilu. Kompas TV Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini. Untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024. Bersama teman memilih. Kompas TV Rumah Pemilu Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil Pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024. Bersama Kompas TV Rumah Pemilu Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Masih bersama saya Pan Ceriski dan juga Pak Robert dan Pak Ismu dari Lembaga Ombudsman. Nah, tadi saya sudah bertanya ke Pak Ismu mengenai apa sih yang mendominasi sebenarnya di Sulawesi Selatan terkait dengan pengaduan ke Ombudsman. Nah, kalau dari nasional nih Pak Republik Indonesia yang kita tahu ada 34 provinsi ya yang Bapak Wadahi ini yang mendominasi apa Pak? Kurang lebih sama Mas Panca ya jadi total laporan ke Ombudsman pertahun secara nasional itu sekitar 9.000 laporan. Itu di luar yang namanya konsultasi dan macam-macam yang bisa sampai Rp22.000. Rp22.000? Bisa setahun itu. Segala hal yang terkait interaksi Ombudsman dan masyarakat ada kan yang datang untuk konsultasi, ada yang datang untuk mediasi, ada yang datang untuk konsiliasi, ada yang datang macam-macam gitu kan untuk membawa pengaduannya. Tapi yang kami kategorikan sebagai laporan masyarakat itu berarti adalah proses yang kita periksa sampai kemudian ujungnya nanti mungkin rekomendasi gitu ya. Ini jumlahnya kurang lebih 9.000 dan profil laporannya itu paling atas selalu pertanahan. Tapi saya perlu sampaikan Mas Panca, pertanahan itu tidak selalu terlapornya BPN. Baik. Terkadang Pemda juga. Terkadang pembebasan, iya. Karena pembebasan lahan kan Pemda dan sebagainya. Jadi substansinya pertanahan, tapi instansi terlapor itu bisa BPN atau kantah pertanahan kalau di kabupaten kota dan juga Pemda gitu kan. Jadi ada isu penting di sini di mana soal layanan pertanahan terkait sertifikasi hingga pembebasan lahan itu membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian kedua itu umumnya kepolisian. Karena produk layanan polisi kebanyak sekali. Banyak banget yang dikerjakan. Jadi makin banyak produk layanan, tingkat kemungkinan terjadi kesalahan atau kami bahasakan malam istrasi, itu mungkin juga makin besar. Baik. Nah kalau boleh saya tahu Pak, contoh dari masalah pertanahan dan juga kepolisian yang Bapak pernah tangani itu seperti apa? Saya kebetulan di Ombudsman itu 9 pimpinan. Oke. Itu menangani substansi bidang yang berbeda-beda. Baik. Nah kebetulan pertanahan dan kepolisian itu ada di pimpinan lain. Baik. Kalau saya ngurus isu yang ketiga tadi yang cukup mendominasi juga Bapak Natas, isu kesehatan. Baik. Kemudian perlindungan sosial yang bansos dan sebagainya, dan isu-isu terkait dengan kepegawaian, ini mutasi, promosi, demosi para ASN, lalu juga isu ketenaga kerjaan, BPJS, dan sebagainya itu di saya. Nah kalau masuk ke isu kesehatan, isu yang krusial hari ini adalah ada sisi kepesertaan, yang ini berarti kita bicara tentang jaminan sosial atau BPJS kesehatan yang menjamin kepesertaan seseorang sebagai orang yang terlindungi oleh negara hingga di ujungnya itu isu pelayanan di rumah sakit. Nah kalau kepesertaan ini Mas Pancak, secara nasional hari ini kita sudah berada pada yang pemerintah sebut UHC, artinya cakupan kepesertaan sudah semesta. Sudah hampir semua warga kita itu menjadi peserta BPJS, baik yang dibayarkan oleh negara yang namanya peserta penerima bantuan diuran, maupun yang dibayarkan sendiri peserta mandiri atau oleh perusahaan dan sebagainya. Tetapi isu krusialnya adalah bukan sekedar jumlah yang sudah melampaui angka UHC itu, ini berarti adalah mereka yang terdaftar, tapi yang tidak kalah penting adalah yang terlindungi. Karena gini, banyak orang sudah terdaftar, tapi dia tidak terlindungi. Artinya dia sudah dapat kartu hijau itu, sudah dapat nomor kepesertaan BPJS-nya. Tapi ternyata pemdanya, apakah pemda kaupaten, pemda kota, pemda provinsi, hingga tingkat nasional, sudah lama tidak membayar iuran yang bersangkutan. Apapun alasannya, ada alasan teknis karena mungkin pemaduan data dengan duksapilnya bermasalah, atau alasan substantif karena orang itu sudah dianggap naik kelas secara ekonomi, lalu tidak lagi perlu dibayar negara. Nah ini yang paling banyak saya temukan, jadi orang itu merasa dirinya sudah terdaftar dari peserta BPJS, tapi ternyata ketika dia sakit, di rumah sakit, rumah sakit bilang, oh no, kita tidak bisa layan Anda karena Anda tidak merupakan peserta BPJS. Kalau mau dilayani, bayar sendiri atau Anda tidak asuransi yang lain. Nah ini yang gini-gini, yang krusial di kita hari-hari ini. Yang Bapak sering harapi ya. Ya, totalnya itu 54 juta warga Republik ini adalah mereka yang pernah terdaftar, tapi hati-hati, coba cek kepesertanya, jangan-jangan Anda diantar 54 juta ini yang tidak terlindungi. Oke, jadi penting bagi pemirsa sahabat sel-sel untuk tahu gitu ya, untuk selalu mengecek hal. Tidak saja mendaftar, tapi juga harus selalu update, ngecek status kepesertanya. Bisa lewat mobile JKN, sampai pada berbagai aplikasi yang ada. Baik, baik. Kalau begitu saya ke Pak Ismu sekarang. Pak Ismu, jika ditemukan satu masalah yang diadukan kemudian ke Ombudsman, sebenarnya butuh berapa lama sih Pak, untuk dari diadukan sampai kemudian ditangani seperti itu? Ya, secara umum, kalau berdasarkan prosedur yang ada, kita itu diklasifikasi menjadi tiga laporan. Baik. Jadi ada laporan ringan, sedang, dan berat. Ringan ini, kalau dari segi waktu, prosesnya maksimal 60 hari. Kemudian untuk yang sedang, itu 90 hari. Kemudian yang berat, itu 180 hari ya. Baik. Dan, tapi di luar itu ada mekanisme yang disebut reaksi cepat Ombudsman. Jadi, mekanisme ini tidak berpaku kepada batasan waktu tadi. Urgensinya adalah melihat, misalnya, ada ancaman, misalnya keselamatan, kesehatan, atau hak-hak asasinya tidak didapatkan, ekonomi, pendidikan, maka bisa itu langsung ditangani langsung oleh Ombudsman, dengan mengesampingkan sedikit proses administrasi. Kalau yang tadi kan ada perifikasi formil, material, dan lain-lain, nanti lengkap baru bisa diproses. Di proses itu ada proses klarifikasi, ada proses pemanggilan, kunjungan lepangan, sampai kepada misalnya upaya paksa. Jadi, upaya paksa ketika misalnya ada pihak terlapor, yang sudah sampai ke panggilan kedua, tapi tidak memenuhi, nah, berdasarkan undang-undang, Ombudsman bisa menggunakan instrumen pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa. Tapi, kemudian yang jadi ujung dari pelaporan ini apa, Pak? Sanksi atau seperti apa? Ombudsman, ya, secara umum tujuannya adalah, orientasinya adalah perbaikan. Jadi, khusus kita di perwakilan, ujungnya adalah tindakan korektif terhadap dugaan maladministrasi yang terbukti. Jadi, misalnya, ada, sederhananya misalnya ditemukan ada pungli. Maka, kita lihat prosedurnya, dan lain-lain kita minta untuk dilakukan perbaikan sambil pengembalian terhadap kerugian masyarakat. Nah, sampai di situ, oke, dianggap selesai, dan diharapkan tidak terulang lagi. Nah, di level yang lebih tinggi, di pusat, nanti Pak Roba bisa menyampaikan, itu akan menjadi rekomendasi. Jadi, semisal, ombudsman perwakilan menerbitkan LAHP biasanya, kemudian di situ ada tindakan korektif kepada bupati, kepada kepala desa, atau siapa saja yang terlapor, dalam waktu 30 hari tidak dilaksanakan, maka akan berlanjut ke pusat. Nanti di pusat, itu akan menjadi rekomendasi. Oke, seperti itu. Tapi rekomendasi ini bukan sesuatu yang opsional. Karena seringkali persepsi publik adalah, laporan hasil pemeriksaan dari teman-teman kantor perwakilan, atau unit kerja di pusat, naik ke, ini saya sebut, Mas Ransak, mahkotanya ombudsman ini adalah rekomendasi. Oke. Makin sedikit rekomendasi, itu sebenarnya makin bagus. Artinya apa? Ombudsman bersama dengan pihak terlapor, mampu menyelesaikan masalah atau pengaduan tadi, sejak di awal, atau sedang dalam proses, atau sampai ke laporan hasil pemeriksaan. Jika ini belum juga selesai masalah saja, apa boleh buat, dinaik ke rekomendasi. Dan ini sudah pamuncak, pungkasnya. Nah, kalau makin banyak rekomendasi mas, berarti kita ini makin nggak benar. Terlapornya nggak melakukan tindakan korektif tadi, ombudsman sendiri juga nggak berhasil untuk membuat itu terselesaikan. Baik. Nah, kalau sampai ke rekomendasi, itu kelas berat. Nah, rekomendasi ini bukan sesuatu yang seperti rekomendasi penelitian gitu ya, bukan itu poinnya. Ini keputusan. Putusan Lembaga Negara yang membunyikan kesalahannya apa, dan sanksi yang harus dijatuhkan apa. Baik. Nah, sampai pada sini kita bisa bunyikan. Undang-undang 25, Undang Plan Publik, itu memberikan sejumlah jenis atau bentuk sanksi yang bisa dibunyikan. Dari yang sifat administratif, itu bisa penurunan jabatan, bisa kemudian juga pemotongan gaji atau penghasilan, begitu. Bisa pemindahan yang bersangkutan, bisa pembebasan tugas, sampai pada kalau memang temuan pidana, ombudsman kemudian menyampaikan kepada lembaga, karena ombudsman bukan lembaga pendekah hukum, kita sampaikan ke lembaga pendekah hukum terkait dengan unsur pidana apa. Nah, Undang-undang 25 itu sudah mencantumkan itu. Hari ini, ombudsman tidak banyak menggunakan itu, karena tadi itu, banyak laporan untuk pengaduan masyarakat, yang bahkan Mas Panca, belum kita periksa pun, masih lapor ke ombudsman, itu bisa selesai Mas. Karena terlapornya itu kemudian tahu, wah, daripada saya dilaporkan ke ombudsman, dan ini mungkin sudah ada bukti penerimaan laporan, karena masyarakat terkadang kan ini di biaya sosial gitu ya. Wah, sudah deh saya selesaikan. Atau kalau dia tidak selesai di saat awal, ketika melakukan pemeriksaan, ketimbang saya terus dipanggil ombudsman, kemudian dipiksa dan sebagainya, sudah dengan sukarela saya kemudian menyelesaikan pengaduan untuk masalah yang ada. Baktunya sampai di laporan hasil pemeriksaan. Keluar laporan hasil pemeriksaan, dibunyikan di situ kesimpulannya, apa temuan malam administrasi, dan kemudian apa tindakan korektif. Kita berharap di tiga titik ini kemudian masalah selesai. Tapi kalau di titik awal tidak selesai, di proses tidak selesai, di ujung sampai laporan hasil pemeriksaan juga tidak selesai, apa boleh buat, ini naik ke saya ke pusat untuk rekomendasi. Dilakukan rekomendasi. Dan itu sudah sangat keras. Baik. Nah, kami masih akan kembali di segmen selanjutnya, bersama pembahasan dengan ombudsman, dan perannya nih dalam pemilu yang sebentar lagi kita jelang. Namun setelah tidak, saudara, sampai bersama kami di Sapa Sulusok. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik, dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024, dengan mengetahui setiap tahapannya, untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimulai Oktober 2023, dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. Setelah sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang. Untuk memberikan waktu kepada masyarakat, memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia, bersama teman memilih. Rumah Pemilu, Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil Pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulusel masih bersama saya, Pan Charizky dan Pak Robert dan juga Pak Ismu dari Lembaga Ombudsman. Nah, Pak Robert, sebentar lagi jelang Pemilu nih. Betul. Dan Pemilu sebagai salah satu hal yang bisa kita katakan pelayanan publik juga karena menyampaikan suara masyarakat seperti itu. Nah, peran Ombudsman dalam menangan ini seperti apa, Pak Robert? Nah, poin Mas Pancas sangat penting. Jadi di Ombudsman itu, Pemilu adalah kegiatan pelayanan publik. Namanya pelayanan publik di bidang politik. Baik. Maka para penyelenggara Pemilu, apakah KPU hingga jajaran kebawahnya, Bawaslu hingga kebawahnya, bahkan DKPP dan sebagainya, bahkan pemerintah yang punya kaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, itu adalah objek yang memang harus kita awasi. Baik. Itu rangka besarnya. Khususnya di bidang saya ini, Mas Pancas, saya berkonsentrasi pada dua pengawasan terkait dengan Pemilu. Satu adalah netralitas aparatur pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah penyebaran bantuan sosial. Nah, di netralitas ini, Undang-Undang 7 2017, ini Undang-Undang Pemilu, sudah memerintahkan ada sembilan jenis jabatan yang harus netral. Baik. Ini berarti para pihak yang tidak boleh ikut dalam pemilu, dan bahkan kemudian membuat keputusan atau kebijakan yang tidak boleh kemudian mengindikasikan ada keberpihakan atau sikap parsial terhadap kelompok tertentu. Itu dari ketua mahkamah agung sampai pada tingkat desa. Saya coba klaster ini itu ada beberapa, empat klaster utama, Mas Pancas. Satu di tingkat desa, klaster desa adalah para kepala desa, BPD dan aparatur desa atau perangkat desa. Baik. Itu harus netral. Itu klaster desa. Kemudian kedua, klaster ASN. Ini ada para PNS, ada P3K, maupun para pejabat kepala daerah juga. Itu harus netral. Baik, baik. Kemudian klaster ketiga, itulah klaster aparat. Tentara, polisi, dan sebagainya itu harus netral. Aparat perangkat hukum. Perangkat hukum. Dan perangkat keamanan. Kemudian klaster keempat, klaster penyelenggara pemilu. Bawaslu dan KPU sendiri itu harus netral. Baik. Nah, kami kemudian mengembangkan suatu satuan tugas khusus yang tugasnya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ketidaknya netral. Keempat klaster itu ya, Pak? Terutama, kalau misalnya, ASN dan pejabat kepala daerahnya. Baik. Itu tadi dari Pak Robert. Iya, nasionalnya. Nah, sekarang Pak Ismo, di Sulawesi Selatan sendiri, ketika warga atau masyarakat di Sulawesi Selatan menemukan kasus yang seperti yang tadi Bapak Robert sampaikan, itu bagaimana, Pak, cara kami akhirnya untuk mengakses ke Ombudsman Sulawesi? Oke, iya. Jadi khusus untuk misalnya di wilayah perwakilan terkait dengan pengawasan pemilu ini, tentu saja kita berharap bahwa masyarakat sebelum mengakses langsung ke Ombudsman kan juga terlebih dahulu mengakses lembaga-lembaga pengawasan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk secara spesifik melakukan pengawasan terhadap pemilu. Baik. Misalnya oleh Bapak Waslu dan lembaga-lembaga eksternal lainnya. Nah, nanti ketika itu tidak bisa terselesaikan, baru sebaiknya ke Ombudsman. Ataupun kalau itu urgen memang, baru bisa sebaiknya langsung ke Ombudsman. Nah, Ombudsman, kita yang paling, karena di luar daripada proses penyelenggaraan pemilu ini, proses yang kita memastikan tetap berjalan adalah proses pelayanan publik. Betul baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya sebelum dan sesudah pesta demokrasi ini akan berimbas ke penandang publik. Entah karena konsentrasi, entah karena kepentingan, dan yang lain-lain. Jadi, di luar daripada aspek pengawasan penyelenggaraan pemiluannya secara spesifik, secara khusus, Ombudsman masih tetap bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya untuk memastikan bahwa pelayanan publik, apakah itu di level desa, kecamatan, kebupaten, bahkan provinsi, tidak tereduksi dengan adanya penyelenggaraan pemilu. Kita tidak mau ada stila, oh maaf, tidak ada Pak Camat misalnya, karena lagi ini, itu tidak boleh. Itu yang kita memastikan. Jadi, masyarakat kalau yang mengalami itu, silahkan. Melampaikan langsung ke Ombudsman. Nah, Ombudsman ini sendiri, yang disulusan kantornya di mana, Pak Isma? Kita sekarang di Alaudin, Jalan Alaudin Plaza. Baik, dan Bapak melihat sejauh ini antusiasma masyarakat untuk melaporkan keluhan mereka seperti apa di Sulsul sendiri? Kalau kami melihat, agak cukup tinggi ya, cukup tinggi. Grafiknya dari tahun ke tahun itu mengalami trend positif, meningkatan, yang dari misalnya rata-rata 200, sekarang kita menyentuh angka 500 untuk akses ya, jadi ada konsultasi, ada yang bertanya, dan lain-lain. Nah, memang dari segi geografis, seperti kita ketahui, Sulsul ini agak luas. Kita berbicara Makassar, mungkin tidak ada masalah, tapi sedikit saja ke Goa, Goa kita berbicara Malino dan pinggiran-pinggiran itu sudah beda. Itu sudah butuhkan akses. Nah, untuk tahun kemarin, kita sudah berupaya berlakukan beberapa kegiatan, misalnya turun langsung ke desa, desa untuk melakukan sosialisasi, mendengarkan langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dari sini kita mengedukasi bahwa masyarakat desa itu kalau mendapati sesuatu, misalnya contoh kecil saja jalan rusak atau apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, dan tidak berfungsi dengan baik, itu bisa. Dilaporkan ke Om Budzman. Nah, terakhir singkat dari Pak Robert, saya mau Anda memberikan himbauan dong ke pemerintah Sapa Solusi yang dinonton, terkait dengan Om Budzman ini sendiri dan perannya. Pak Robert. Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, jangan menyimpan sendiri. Baik. Ada tiga hal yang harus Anda ketahui. Pertama adalah, pahami tentang pelayanan publik dulu. Kemudian kedua adalah, sadar akan hak Anda, hak Anda itu tidak saja hak atas pelayanan publik, tapi juga hak untuk mengawasi. Dan kemudian ketiga adalah, berani melapor. Bahwa melapor itu keren, mengadu itu hebat. Jadi memang kita berharap, Bapak Ibu, termasuk di Sulawesi Selatan ini, kantor Om Budzman, perwakilan Sulawesi Selatan, siap untuk bersama Bapak Ibu sekalian, untuk menerima pengaduan, memproses, dan memastikan bahwa negara hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, lewat pelayanan publik, negara juga minimal, tidak menjadi pelaku dari maladministrasi dan korupsi pelayanan publik. Karena itu adalah hak Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan, hak Bapak Ibu juga untuk melakukan pengawasan, dan memberikan pengaduan kepada Om Budzman. Baik, terima kasih Pak Robert dari Om Budzman Republik Indonesia sudah berbagi di Sapa Sulusel pagi ini, dan juga Pak Ibu, terima kasih banyak dari Om Budzman Selawesi Selatan. Sukses selalu untuk Om Budzman dalam menangani seluruh kasus pengaduan di Republik Indonesia tentunya ya Pak. Semoga semakin kredibel seperti itu, dan tetap mempertahankan apa yang menjadi reputasi dari Om Budzman, integritas Om Budzman, hingga hari ini. Terima kasih sekali lagi dan saudara, kami akhiri Sapa Sulusel sampai di sini, tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya, karena selagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Pancar Risky undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.